Rahasia Gelang Pusaka Jilid 17 Tamat Salah sebuah wihara ialah Goan Kak Sia Belasan Li dari Kiu Teng, parnahnya di antara tiga bukit, keletakannya sunyi dan indah. Kesan Pek Giyokong Chu pergi sesudah ia. Bendandan sebagai salah seorang pelancong yang sekalian berziarah, di saat ia mohon menumpang bermalam. Di dalam Goan Kak Siu ada lima orang pendetanya semua mereka itu sudah berusia lanjut dan tak menghiraukan lagi urusan dunia, tetamu di situ pun sedikit. Maka juga kedatangan si Tuan Putri telah diterima dengan kegirangan. Tiga hari tiga malam sudah Pek Giyokong Chu berdiam di dalam wihara, selama itu ia tidak pernah melihat munculnya orang bulim, terutama tindak Teng Hei Hiein dan kawan-kawannya. Karena itu sendirinya ia menjadi memperhatikan rombongan mereka itu hingga ia menerka-nerka apa mungkin menemui sesuatu di tengah jalan. Selagi hari rapat mendatangi, makin Pek Giyokong tidak mau turun gunung, supaya mereka kedua pihak jangan sampai nanti tidak bertemu satu dengan lain. Lalu datang tengah malam dari keempat habis Tiong Chiu, pertengahan bulan musim merontok. Malam itu Pek Giyokong pergi keluar untuk melihat sepulangnya, lantas ia masuk ke dalam kamarnya berniat tidur, mendadak ia mendengar sentilan pada jendela kamarnya. Itulah isyarat biasa bagi Yaheng Jin yaitu orang atau orang-orang yang biasa keluar malam. Ia heran, tetapi ia lantas bersiap. Ia berindap-indap ke bawah jendela, untuk memasang telinga. Tapi ia tidak mendengar apa-apa. Mungkinkah aku keliru mendengar pikirnya yang kembali ke pembaringannya baru ia merebahkan diri, atau kembali ia mendapat dengar sentilan pada jendelanya ia heran. Siapa orang yang minta ia keluar itu? Bukankah ia lagi menyembunyikan diri dan tidak ada orang yang mengetahbinya? Bukankah ia sendiri belum pernah menemui orang bulim di situ? Siapa pengunjung di tengah? Malam muta rata ini, Ia tidak mau berlaku sembrono dengan sangat berhati-hati, ia membuka jendela. Ia tidak melihat atau mendengar apa-apa, sesudah memasang metu dan telinga sekian lama mendadak ia lompat keluar. Tiba di atas pek, giyok terperanjat di situ telah menantikan orang yang menyintil jendela itu. Ia mengawas maka ia melihat tegas seorang pendeta yang usianya lanjut yang romannya sabar dan welas asih. Siapakah dia pikirnya aku tidak kenal dia belum pernah melihatnya? Mau apa dia menemui aku? Pendeta itu rupanya dapat menerkap keraguan-raguan Sinona. Dia tersenyum tanpa memilang apa-apa, dia berlompat turun untuk pergi keluar pekarangan wihara. Dengan jeriji tangannya-tangannya, dia memberi isyarat kepada Sinona. Pek, giyok percaya orang bukannya musuh, ia menyusul mengikuti. Pendeta tua itu tahu baik gunung itu. Hanya sebentar, ia sudah pergi jauh beberapa ali dari Goan Keksie. Sekarang ia berada deh, dalam sebuah lembah yang kecil. Di situ ia berhenti di sebuah batu datar yang licin mengkilat. Maaf Nona malam-malam aku mengganggu padamu, katanya sambil memberi hormat. Pek, giyok membalas hormat itu. Taishu dapatkah aku mengetahui nama Taishu serta tempat kediaman Taishu? Tanya ia. Juga dapatkah Taishu memberi petunjuk padaku, ada urusan apa maka malam-malam Taishu datang kepadaku? Pendeta itu menjawab sabar dan hormat aku yang tua ialah Goan Tong dari Siaulim Sie. Tanda petik. Pek, giyok aheran tidak ia sangka, inilah ketua Siaulim Sie. Karena itu ia jadi bersikap semakin menghormat. Entah ada urayan apa Taishu datang ke Goan Keksie ini dan malam-malam datang padaku? Ia tanya pula. Datangku kemari sama dengan maksud kedatangan Nona beramai, sahut syorang beribadat. Hanya aku tidak mempunyai guna karena itu aku mau memohon sesuatu dari Nona. Pek, giyok tertawa. Di dalam rapat di Kim Teng ini bakal hadir banyak orang berilmu, katanya. Aku siang wansian ada apakah kebisaanku hingga Taishu sampai hendak memohon bantuanku? Akan memberi penjelasan Nona, berkata si pendeta. Rapat yang bakal dibuka di sini diatur oleh Yaobu, pendeta yang seratus tahun dulu telah mencoba membasmi kaum rimba persilatan. Dia bertindak begitu karena dia kepingin memiliki pusaka Siaulim Siai yaitu Siaulim Kiai Sukuan serta Chaihoan Giyok Tiap. Dialah seorang yang luar biasa, dulu bari itu setiap orang membencinya disebabkan keganasannya tetapi sekarang dia telah merubah tabiatnya yang buruk dan telengas itu. Sedangkan di sebelah itu, ilmu silatnya bertambah tanpa ada batasnya sulit untuk menerkanya. Kalau toh mau dibilang dia mirip apa yang dibuat cerita tentang Kiam Sian, yaitu perihal dewa-dewa pedang. Demikianlah, mengenai sikapnya kedua belah pihak kaum bulim yang ingin mendapatkan pusaka Siaulim Siai, dia sudah mengatur sendiri segala sesuatu tinggal menunggu saja saat peristiwanya berlaku, Pek Giyok agak kurang sebaran. Taisu, tak dapatkah Taisu bicara biar jelas tanyanya? Goan Tong Taisu mengangguk sampai sebegitu jauh yang aku ketahui, katanya nampaknya Yaobu sangat memperhatikan Uie Kun yang menjus di sahabatmu itu Nona. Rapat ini katanya suatu pertandingan persahabatan guna memutuskan siapa yang nanti berhak mendapat pusaka akan tetapi menurut penglihatanku maksud yang sebenarnya dari Yaobu ialah untuk mengadakan perdamaikan guna memecahkan masalah budi dan permusuhan di antara kaum rimba persilatan supaya kedua belah pihak tidak usah mengangkat senjata karena aku khawatir juga soal sakit hatinya ayah bunda Uie Kun nanti akan diselesaikan secara damai. Aku mau percaya, pada akhirnya, baik Siawil M. Kiasu Kuan maupun Tai Hoan Giyok tiap semua bakal dihadiahkan pada Uie Kun sahabatmu itu. Tanda petik. Pek Giyok masih tetap tidak mengerti. Bagaimana Tai Su bisa berpendapat demikian niatannya Go Antong berdiam sejenak sebelumnya ia menjawab. Pendapat itu ialah berkat kesadaranku sendiri. Sabutnya. Tentang itu aku tidak dapat memastikannya. Jikalau begitu Tai Su, kata si Nona, tolong Tai Su beritahukan aku apa yang dapat aku lakukan untuk Tai Su. Tanda petik. Go Antong lantas menjawab Siawil M. Kiasu Kuan ialah sebuah kitab rahasia atau pusaka Siawil M. Kami. Tentang apa isinya, aku sendiri tidak mendapat tahu yang terutama penting ialah kitab itu menyangkut pada mati hidup dan hina mulianya partai kami, karenanya, isinya itu pasti-pasti kami tidak akan izinkan diketahui oleh orang luar. Maka itu Nona, aku hendak memohon bantuanmu, yaitu kalau nanti kitab telah diserahkan pada sahabatmu, supaya sahabatmu itu suka memulangkannya kepada kamu. Tanpa kitab itu dibuka dan dibaca isinya. Lega juga hati Pek Giyok mendengar permohonan itu. Ia pun merasa senang sebab orang mengetahui hubungannya dengan Iekun. Walaupun demikian ia merendah. Kata ia, aku dengan Tuan Ieku mebaru bertemu beberapa kali. Karena itu, buat urusan ini mengapa Taisu tidak mau bicara saja dengan Teng Hei Hiein atau Leong yang menjadi gurunya? Go Antong Taisu bersenyum, ia mengangguk. Nonalah seorang yang cerdas yang mengerti segala apa. Tak usah sampai aku menjelaskannya terlebih jauh ujarnya, bukankah sulit buatku membuka mulutku untuk menerangkannya? Mukanya si Nona menjadi merah. Tapi ia berkata dahulu hari itu suami istri Tiat Lem Siai seng tidak cocok pendapat dengan si Yaulim Siai maka kejadian mereka itu telah mengambil barang-barang pusaka itu. Siapa sangka karena itu mereka berdua telah mencodapat nasib celaka hilang jiwa mereka? Pepatah tua mengatakan, Meski aku tidak membunuh Pek Jin tetapi Pek Jin mati karena aku demikian dengan turunannya Tiat Kiam Siai seng itu puaskah mereka ji kalau mereka diminta suka melindungi rahasia partai Taisu itu? Go Antong mengangguk perlahan benarlah apa yang Nona bilang, katanya itu pula sebabnya kenapa aku mau memobon bantuanmu supaya Nona dapat bicara dengan care baik-baik dengan sahabatmu itu. Bukankah Nona Sudi membantu kami? Manusia berusaha, Tisn berkuasa, kata Pek Giok maka itu, aku cuma suka berjanji akan melakukan segala apa untuk Taisu, tetapi tentang hatinya, aku minta Taisu maklum saja. Tanda petik, hati Go Antong menjadi lega sekali. Asal Nona Sudi membantu, hasilnya tetapi sudah ada delapan atau sambilan bagian katanya maka itu sekarang terlebih dahulu hendak aku mengaturkan terima kasihku. Jangan mengucap terima kasih, Taisu kata Pek Giok yang terus menggunai ketikannya yang baik, ia tanya. Taisu pasti mengetahui suasana baik sesuatu sepak terjangnya kaum bulim selama yang paling belakang ini. Go Antong berdiam sebelumnya ia menjawab, sekarang ini kaum sesat dan kaum lurus ada seumpama. Sedang saling mementang panah mereka, katanya maka. Juga, pada sebelum rapat mungkin terjadi juga pertempuran yang maha dasyat. Akan tetapi sebaliknya apabila saatnya telah tiba mungkin segala apa dapat diselesaikan secara damai. Yang sulit ialah urusan di antara mereka yang dahulu hari mengepung Tian Kiam Sieseng suami istri serta Uie Kun sahabatmu itu, Nona. Dapatkah mereka didamaikan? Di antara mereka itu yang tinggal sisanya, yang langsung bersangkut paut ialah Yang Chu dan Tian Tai si imam tua. Mereka yang bersangkutan tidak langsung tinggal Chit Set In Siu dan Bu Eng Jin atau lainnya, sama sekali mereka tidak bersangkut paut secara langsung. Pek Giok mengangguk jelas keterangannya pendeta ini. Mengenai pemberesannya Tai Siu apakah Yaobu telah ada rencananya ia tanya pula. Harap saja demikian adanya sebut Go Antong mengenai permintaanku, ingin aku mengulanginya, harap Nona suka bicara dengan baik-baik dengan sahabatmu itu. Aku telah mengganggumu Nona, maaf. Pek Giok tahu pembicaraan sudah selesai ia lantas meminta diri, katanya. Jikalau Tai Siu tidak ada petunjuk lainnya lagi, hendak aku pulang. Go Antong merangkap kedua tangannya. Maaf atas gengguanku katanya, harap Nona bekerja sungguh-sungguh dan akan berhasil. Terima kasih. Pek Giok mengangguk sambil bersenyum lantas ia pergi. Ia pulang langsung ke Go An Kak Sye. Baru saja ia lompat turun, atau ia lantas mendengar suara orang bicara perlahan di dalam kamarnya ia menjadi heran sekali. Lekas-lekas ia bertindak maju buat melihat, baru ia mendekati jendela, atau dari belakangnya ada angin yang keras yang menyerangnya. Ia kaget, ia lantas memutar tubuh untuk menangkis. Tapi waktu ia sudah menoleh dan lihat si penyerang, ia segera meranda untuk membatalkan serangan pembalasannya. Sebab orang itu iekun adanya. Pemuda itu tidak mengasih dengar suara apa-apa ia lantas memegang lengan orang, buat segera diajak lompat bersama naik ke atas genting untuk seterusnya mereka memasuki kamar dengan ambil jalan jendela belakang. Kiranya di dalam kamar telah menanti rombongannya Teng Hei Hei En. Heran, pikir pek, giyok. Aku menyembunyikan diri di sini, siapa yang memberitahukan kepada mereka ini? Apakah dia bukannya si kusir cilik? 34, tamat. Cuan dari lembah putus nyawa inilah hari kelima setelah Tiong Chiu, pertengahan bulan ke-8 tengah malam tepat. Rembulan indah jagad bersih terangnya bagaikan warna putih perat. Karena itu puncak Kim Teng pun tak kurang indahnya. Di waktu begitu sepinya segala apa sunyi kecuali suara kutu-kutu malam serta silirnya angin balas. Baru sesaat kemudian, mendadak kesunyian dipecahkan satu suara pujian bagi Seng Buddha, suara mana disusul dengan berkelebat munculnya seorang yang tubuhnya kecil dan kurus kering yang rambutnya telah putih semua. Dialah seorang pendeta tua. Di belakang ia mengintil seorang bocah umur 19 tahun, yang tangannya membawa sebuah teromol atau kotak yang tersalut emas. Pendeta itu berdiri di atas puncak sekali di mana ada tanah datar, lantas ia meiinat ke sekitarnya. Setelah itu ia bersiul nyaring hingga suaranya itu berkumandang di lembah-lembah. Lengki yang lantas bersiap demikian titahnya seberhentinya siulannya itu. Habis berkata kembali si pendeta memandangi keindahan si putri malam. Bocah yang dipanggil Lengki yang itu menurut perintah. Dia membawa peti ke hadapan si pendeta. Kemudian si pendeta memberi perintah untuk dia meletaki di tanah di depannya sekali. Kemudian Lengki yang menurut perintah hanyalah sebelum dia meletaki itu, lebih dahulu dia mengumpulkan sejumlah batu bundar gekpeng, yang sepotong demi sepotong diatur api merupakan sebuah bundaran, yang bagian dalamnya lebar kira-kira 50 tombak. Di antara itu ada 12 orang-orangan dan batu yang tinggi sependerian orang biasa, yang dirupakan semacam bundaran juga. Aneh bocah itu, sebab dia kuat mengangkat dan mengangkut semua batu dan orang-orangan batu itu yang setiap buahnya berat seribu kati. Nampak dia mengangkat ringan seperti kursi atau meja. Dan dia pun bekerja dengan muat cepat selesai itu, barulah petinya ditaruh di tengah. Tengah bundaran, di atas batu datar. Kemudian dia pergi ke belakang si pendeta, untuk berdiri dan sambil memandang keindahan seng malam seperti lakunya si pendeta sendiri. Lama juga pendeta tua dan kurus itu berdiam baru dia nampak kurang sabaran. Dia mengerutkan jeratan alisnya. Eh Leng Kiang, katanya kemudian kau tinggalkan beberapa kata-kata kepada mereka itu, lalu mari kita pulang dulu. Tanda petik. Begitu dia berkata begitu si pendeta pergi melenyapkan diri. Sebelumnya si pendeta, Leng Kiang bekerja. Ia pergi ke belakangnya setiap orang-orangan batu di belakang semua ia mencorat-corat. Maka di lain saat, sangat cepat sekali pada punggungnya setiap anak-anakan itu sudah terukir delapan huruf yang bunyinya. Para tetamu duduklah tenang-tenang legakan hati jangan gelisah. Teranglah bocah itu telah mengukir dengan jerijinya dengan ilmu tailek Kim Kong Chee atau jeriji arhat bertenaga besar. Lalu seperginya dia, puncak Kim Teng kembali berada di dalam kesunyian. Akan tetapi suasana diam itu tidak berkilau lama. Sekarang terlihat bayangan-bayangan orang bergerak di empat penjurup puncak semua mendatangi dengan cepat, di antaranya ada yang sambil berseru-seru kemudian ternyata yang muncul paling dalui ala Chit Set In Siu bersama Tian Taito Jin. Melihat segala pengaturan terba batu itu, dua orang ini mengasih lihat senyum mewah disusul dengan tertawa dingin, akan tetapi setelah mereka membaca huruf-huruf uluran di belakang setiap orang batu, baru mereka terkejut, hingga paras mereka berubah, habis itu mereka duduk di sebelah kanan dan bicara kasak kusuk. Tidak lama muncullah Ang Hon Perkut Kyesu bersama-sama Chui Jie dan Giam Kyesu Kok Hang, yang dipimpin oleh Yang Ko Aitong, si bocah penggembala kambing yang luar biasa. Lalu terjadi sesuatu hal yang dianggap luar biasa ialah Chit Chee Piao Sim Ie pun datang bersama mereka itu. Ternyatalah bahwa permusuhan di Tau Liyong Po telah dibereskan di Chit Chee Ertu dan yang membereskan, ialah Sam Im Sien Yee yang mendatangkan pengertian di antara kedua belah pihak, hingga dari musuh mereka menjadi bersahabat. Melihat tibanya rombongannya Sien Yee itu hatinya Chit Set In Siu dan Tian Tsai menjadi gelisah mereka lantas mendapat firasat bahwa suasana malam ini pastilah buruk akibatnya untuk mereka. Tapi merekalah orang-orang berkenamaan, maka mereka berbangkit dan menyambut dengan gembira. Ang Hun Perkut tidak menghiraukan dua orang itu, yang cengar-cengir adalah yang lain-lain yang mengangguk dengan perlahan. Setelah itu orang pada berduduk. Tapi hanya sejenak, lantas mereka mendengar satu siulan yang nyaring, sebelum orang yang bersiul itu muncul, sudah melesat dulu tiga batang pedang emasnya. Semua orang tidak menghiraukan mereka bahkan memandang ringan, kecuali Choi Jie yang berkata secara menghina, laga apakah itu? Hanya baru suaranya itu berhenti atau Bu Eng Jin sudah muncul menyusul pedang emasnya itu. Dengan sikap tidak menghiraukan, bahwa memandang tak meta, Bu Eng Jin mengawasi semua orang sesudah itu, ia lantas berduduk seorang diri di pinggiran. Datangnya Bu Eng Jin si manusia tanpa bayangan membuat suasana puncak menjadi tegang sendirinya. Meski demikian, ketegangan tidak lantas saling rupa menjadi sesuatu yang dasyat mereka yang datang terdahulu itu dapat menguasai dirinya masing-masing. Kembali tidak lama sang malam yang indah itu dibikin menarik hati dengan terdengarnya suara tetabuhan yang merdu, yang munculnya dari arah selatan itulah suara ceng yang lemah lembut dan menarik hati, yang kemudian merubah menjadi keras dan seru bagaikan kaburnya seekor kuda hutan. Perubahan yang suara yang belakangan ini menyebabkan orang bergelisah pula. Belum lama berhentilah suara tetabuhan itu. Sebagai gantinya tampak beberapa orang lagi mendatangi dengan sangat cepat. Itulah Iekun bersama-sama Uliam Chu dan Pek Giyokong Chu 2 yang belakangan mendampingi Iekun di kiri dan kanan. Mana ada tiga orang kawan mereka itu ialah Sempok Yak Tuye Hang Kei Yotian Hoasi Pengemis Pengejar Angin serta Leong si tua pemalas dan Teng Hei Hieing Giam Hang si nelayan dari Teng Hei, Laut Timur. Setibanya satu Iekun, suasana menjadi semakin tegang. Tapi Iekun menghargai dirinya sendiri. Dengan memimpin rombongannya ia menemui semua orang dan memberi hormat kepada mereka itu. Ia pun memberi hormat pada Cip Set In Siu. Habis tempat duduk, ia duduk di sampingnya Giam Hieong. Tanpa terasa Seng waktu telah berjalan terus, ketika itu sudah hampir lewat jam 4. Karena si putri malam sudah mulai turun, langit nampak rada sursem, kesunyian terus menguasai pegunungan Gobiye San itu. Lewat sekian lama ketenangan dipecahkan puji Seng Buddha yang tinggi, sampai semua hadirin merasai telinganya hampir tuli. Sendirinya semua orang terperanjat. Habis suara nyaring itu, munculan si pendekta kecil dan kurus kering diikuti si bocah umur 19 tahun, bocah itu membawa kotak pusakanya. Tidak ada orang yang kenal pendekta tua itu. Tidak demikian dengan si bocah. Dialah si kusir cilik, terutama Seng Wan Seng, Iekun dan Teng Hei Hiein semua mengenal orang baik sekali. Hanya mengenai si pendekta rata-rata orang segera menerka kepada Yaobu si pendekta tua yang usianya sudah 100 tahun lebih. Selagi semua orang mengawasi sambil hati mereka menduga-duga, si pendekta sudah berhenti untuk berdiri di ujung meja batu. Ia mengawasi semua orang. Sedangkan si kusir cilik terus meletaki kotak di depan si pendekta, dia sendiri lalu berdiri di sisinya. Tepat di saat pendekta itu mau membuka mulutnya mendada ada datang lagi tiga orang baru yang kemudian ternyata mereka lahit. Et Yang Chu dari Hong Tong Pei bersama Koh Tok Siu sedangkan Go An Tong Tai Su dari Siao Lim Siai berjalan di belakang mereka itu berdua. Orang semua heran bahwa si sesat datang bersama-sama si lurus, akan tetapi si pendekta tua dan kurus kering itu tidak menghiraukannya sama sekali. Dengan sikapnya yang temberang. Et Yang Chu dan Koh Kok Siu mengawasi peti pusaka kemudian mereka mengambil tempat duduk di pinggiran. Tidak demikian dengan Go An Hong. Ketua Siao Lim Siai ini merangkap kedua tangannya memberi hormat kepada pendekta tua itu, sesudah itu dengan membungkam Iyami. Mengambil tempat dudak di sisi Teng Hei Hiein, desisnya Pek Giyok Kong Chu. Dia datang bersama orang susat, tetapi sekarang dia duduk di antara kaum lurus. Mau atau tidak, orang semua mengawasinya. Begitulah telah hadir semua orang dari kedua golongan susat dan lurus itu kecuali Bu Tim Siang Jin bersama Siamin Sin Nyiye. Sampai sekian lama mereka itu tetap belum muncul juga. Di akhirnya si pendekta tua dan kurus memperdengarkan pujinya bagi Seng Buddha lalu terus ia berkata, Aku si pendekta tua ialah Yaubu. Pada seratus tahun dahulu aku sangat jemuh terhadap suasananya buruk dari dunia, maka aku telah main membunuh secara hantam kromo sampai siapa mendengarnya dalam kalangan Buen, orang pucat parasnya. Semenjak itu taulah aku akan dosaku, maka juga aku lantas menyembunyikan diri untuk memahami ajaran agama terlebih jauh. Selama itu aku insaf bahwa membalas keadilan dengan kebaikan ialah jalan utama bagi kita umat manusia, itulah perbuatan seorang laki-laki sejati. Bahwa siapa membedakan budi dan penasaran, itulah perbuatan rendah. Oleh karena demikian, kali ini aku muncul pula dengan aku lancang menugaskan diri buat Menjadi si juru pemisah, buat mengakurkan perbagai pihak yang bermusuhan. Peristiwa menyedihkan hebat di lembah Toan Hun Kok adalah akibatnya urusan kita pusaka Kiai Sukuan dan Cai Hoan Giyok Tiap maka akan aku telah ambil semua pusaka itu maksudku ialah untuk aku membeber urusan di sini, guna memohon pendapat semua orang. Tanda petik. Berkata sampai di situ ia berhenti, matanya mengawasi orang banyak sampai sekian lama, ia belum berkata pula. Semua orang berdiam, semua balik mengawasi. Rata-rata orang dapat membadai hati si pendeta meski benar dia mengatakan meminta pertimbangan. Teng Pei Hiein menunggu sekian lama, melihat orang terus berdiam, ia berbangkit, untuk terus berkata, Ciam Poe menjadi tertua kaum Buen, mengenai perkataan ini mestinya Ciam Poe telah mempunyai sesuatu rencana oleh karena itu kami suka bersedia mendengar perintah Ciam Poe. Yau Bu memandang Ciam Hiong baru ia mengawasi semua orang untuk bertanya, Cuan Cuan bagaimana pendapat kamu mengenai pendiriannya Teng Hei Hiein Ciam Tai Hiep ini? Apakah ada yang berpendapat lain? Orang dua berdiam. Semuanya tidak berani lancang bicara mereka menduga tetapi belum pasti. Sebaliknya orang heran mengapa Teng Hei Hiein menyatakan demikian. Melihat semua berdiam, Yau Bu tertawa nyaring lantas dia kata, Jikalau tidak ada yang hendak menyatakan sesuatu, Umpama kata buat menentang baiklah, Aku si pendekat tua, ingin aku supaya orang bertindak menurut perintahku. Kalau perintah sudah dikeluarkan, lalu ada yang melanggar dia tidak dapat dipaksa, Cuma dia harus baik sesuatu syarat. Berkata begitu, Yau Bu melirik pada si kusir cilik. Leng Ki yang lantas maju ke depan, Tindakannya perlahan, Terus ia mengibasi sebelah tangannya ke arah sebuah anak-anak batu di depannya, Karena mana robohlah manusia batu itu. Tapi kira mengibasnya itu wajar saja. Semua orang terkejut. Cuma Pek Giyok Kong Cu yang pernah melihat si kusir demikian. Habis merobohkan batu Leng Ki yang mundur pula kembali ke tempatnya tadi. Nah, inilah dia syaratku berkata, Yau Bu seandainya apa yang aku perkatakan ada cuan yang tidak menyetujui, Maka cuan itu aku persilahkan merobohkan anak-anakan batu seperti apa yang dilakukan muridku yang buruk ini yang bernama Put Elo Osiantong Leng Ki yang. Put Elo Osiantong berarti kacung yang tidak pernah tua. Baru berkata begitu. Yau Bu Lantas minambahkan, Menolak robohanakan batu bukanlah pekerjaan aneh, Tetapi apa yang ku kehendaki ialah gerakan tangan si penyerang tanpa suara apa-apa, Tanpa suara anginnya sedangkan isi perutnya si anak-anakan batu juga mesti pecah hancur bersama. Nah, sekarang aku minta siapakah yang suka memeriksa isi perutnya anak-anakan batu itu. Tian Tai Tojin menjadi orang yang pertama yang lompat maju kepada anak-anakan batu yang roboh itu, Lantas dia disusul Sin Keo Tian Hoa. Maka bersama-sama mereka memeriksa, meraba-raba dengan tangan mereka. Kelihatannya anak-anakan batu itu cuma roboh tetapi seluruhnya tidak rusak, Akan tetapi setelah diraba dan ditekan, nyata telah hancur semuanya, luar dan dalamnya. Saking heran dua orang itu berdiri melengak berhadapan, baru kemudian mereka kembali ke tempat duduk mereka. Yaubu tertawa diak kata anak-anakan batu hancur lebur seperti kataku. Maka sekarang silahkan semua mendengar keputusanku. Sendirinya semua orang bergelisah tubuh mereka bergerak tetapi semua berdiam untuk memasang telinga. Semuanya pan mengawasi pendeta itu. Maka berkatalah si pendeta tua dan kurus para hadirin. Tak peduli apa adanya hubungan kamu, budi atau permusuhan, semua itu mulai saat ini harus dibikin habis. Aku larang kamu melakukan perbuatan saling balas lagi. Semua orang bungkam, melainkan paras mereka yang berubah-robah. Si pendeta melanjuti kata-katanya, benda pusaka di kolong langit ini cuma dia yang bijaksana yang berhak memilikinya. Maka itu sekarang Chai Hoan Giok tiap harus diserahkan, kepada Uie Kun anak sulungnya Tiat Kiam Sieseng buat dia mempelajarinya. Kali ini suara itu mendatangkan suara berisik tampak nyata bagaimana gusarnya Yat Yang Chu dan Koh Tok Siu. Walaupun demikian mereka tidak mencengasi dengar suara menentang. Yaubu mengawasi semua orang. Ia melihat tidak ada penentangnya. Lantas ya berkata pula, Chai Hoan Giok tiap dipadipahami rahasianya jikalau ada Siaulim Kiai Sukuan yang mendampinginya. Begitulah orang bilang. Itulah kedusaan belaka. Juga adalah suatu pantangan besar yang orang luar membeber rahasianya lain orang oleh karena itu, kitab tersebut harus diserahkan kepada Go Antong Taisu, pemilik asalnya, buat dibawa pulang ke Siaulim Siai untuk disimpan seperti sedia kala. Mendengar keputusan itu, hatinya Go Antong Taisu lega bukan main, dia seperti baru saja menelan obat penentram hati. Dia menghela nafas panjang. Semua orang berdiam. Mereka tidak memberi suara apa-apa mendengar halnya Siaulim Kiai Sukuan tidak ada hubungan dengan Chai Hoan Giok tiap, walaupun kedua-duanya sama-sama menjadi pusaka Siaulim Pei. Masih Yaubu melanjuti kata-katanya. Aku melarang orang menimbulkan pula soal sakit hati atau permusuhan peristiwa di lembah Toan Hunko itu. Bukankah semua pusaka yang bersangkutan telah dibagi rata? Oleh karena para-para hadirin tidak dapat menyatakan sesuatu, sekarang aku hendak mengeluarkan lain keputusan. Lagi jalan aku mengangkat Uie Kun menjadi Toan Kun Kong Ye U, pemilik dari Toan Hunko, dan Uli Am Chu dan Xiang Wan Sian sebagai pembantu-pembatunya. Kecuali penduduk asal Toan Hunko, ternyata ketiga orang ini. Maka di dalam tempo 20 tahun, aku larang siapa juga lancang memasuki lembah Toan Hunko. Siapa yang berani melanggar larangan ini, hukumannya ialah hukuman mati tak berampun. Berbareng dengan ini aku angkat muridku ini, Put Sian Tong Leng Kiang, sebagai pemilik, untuk merondai lembah. Karena urusan mengenai kamu semua, aku silahkan kamu untuk memikirkan masak-masak, supaya kamu jangan nanti menyesal kemudian. Sembari berkata Yaubu mengawasi tajam semua orang. Ia tetap melibat tidak ada orang yang menentangnya. Maka itu selang sesaat, ia merangkap kedua belah tangannya, ia memuji Seng Buddha yang Maha Suci, pemurah hati dan penyata katanya. Buddha kami wulas asih tuan-tuan juga saling menyinta, maka itu kalau kelak di belakang hari timbul malapetaka. Maka sekarang, dengar kata-kataku ini aku memikin habis semuanya. Sekarang kecuali ketiga pemilik Toan Hunkok serta Goan Tong Kaisu, yang lainnya semua aku minta sukalah berangkat pulang masing-masing. Paling. Akhir ingin aku memberi nasihat, mundur setindak untuk berpikir itulah artinya kelak di kemudian hari kebahagiaan tak habis-habisnya nah sampai bertebu pula. Itulah semacam pengusiran. Mendengar itu maka It Yang Chu bersama Ko Siu yang mulai mengangkat kaki paling dulu, perginya mereka dengan hatinya panas dan mengandung penyesalan serta penasaran. Setelah itu, mereka disusul cheat settings user Tatian Taito Ojin, yang tidak kurang mendongkolnya, hanya mereka pun dengan separuh girang sebab mereka bebas dari pembalasan sakit hati. Rombongannya Teng Hei Hiein mengambil selamat berpisah dari Iekun bertiga sesudah mereka meninggalkan pesan yang berupa nasihat. Sekarang tinggallah Goan Tong Taisu. Yaubu menyerahkan Kiai Suk'an kepala pendeta dan siyaulim siya itu, yang seterusnya diminta berangkat pulang kemudian Baruda menyerahkan Cai Hoan Giyoktia pada Iekun sambil dia memesan katanya Kamu berdua saudara, kamu berbakat baik, maka itu kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kamu berhasil. Ilmu silat yang menjadi rahasia atau isinya. Cai Hoan Giyoktian tidak dapat diajari dengan mulut karena itu kamu panamilah dengan perlahan dan saksama, nanti kamu sendiri akan mengarti dan barhati dua menanggap partinya. Di waktu mempelajari, kamu harus menggunai berbareng care-care lunak dan keras. Kecuali kamu berdua saudara yang wansian juga cerdas di Allah yang akan mendapati. Pelajaran yang lunak itu hanya mengenai pelajaran lunak ini, masih kurang satu orang lain. Orang itu, kau tahu mungkin bakal ada yang mengantarkan ke Tuan Kun Kok. Aku harap kamu belajar dengan sabar dan damai, dengan sungguh-sungguh, nanti sesudah lewat 20 tahun aku sendiri akan datang kepada kamu di dalam lembah kamu itu untuk melihat hasilnya peryakinan kamu selama 20 tahun iru, dengan tentu-tentu muridku akan datang menjenguk dan melayani kamu. Maka tak usah kamu pikirkan lagi urusan, belajar saja dengan tekun. Sekarang selesai sudah semua urusan maka aku pujikan kamu berhasil. Iekun bertiga liam cu dan siang wansian berdiam seperti orang-orangan mereka berdiam dengan sikap hormat. Ketika kemudian mereka sadar. Yaubu dan Lengki yang sudah tidak ada di hadapan mereka. Dia akhirnya saking bersedih dan bergirang. Iekun merangkul liam cu untuk menangis bersama-sama. Pek Giyokong cu berpikir lain. Ah buat apa kamu bersedih lagi katanya hayo mari kita pergi. Iekun berdua masih menangis, sampai mati mereka merah dan bengul. Liam cu bagaikan baru sadar ketika dia berkata, Bukankah Yaubu membelang bahwa kita bakal mendapat seorang kawan lain yang akan memahami ilmu bagian yang lunak-lunak. Entah siapakah dia? Iekun sadar, lantas izingat Pek Ieli Bunhang kekasihnya itu sekarang ia tidak tahu di mana adanya nona itu, karenanya sudah tamu tidak dapat ia pergi mencari. Buat itu, temponya juga sudah tidak ada. Karena ia masgul, ia menjadi berdiri menjubjak saja. Pek Giyokong dapat menerkah hati orang, kembali ia tertawa. Sudah jangan bingung tak berguna, orang yaa bakal diantar kemarialah orang yang kau selalu buat pikiran. Aku khawatir dia masih. Berkata begitu, mendada Aona ini berhenti bicara, sedangkan mukanya merah sendirinya. Bagaimana kau ketahui itu Iekun tanya, heran. Pek Giyokong dapat menenangkan diri. Dia menjawab, Sem Im Sin Nye dan Butin Siang Jin tidak hadir bersama. Apakah itu artinya? Bukankah Yaoba juga menyebut tempo tiga bulan koma? Mukanya Iekun merah. Sudah, mari kita pergi selanya. Liam Chu sebaliknya heran. Siapakah dia diat tanya? Iekun belum menjawab atau Pek Giyokong yang menalanginya, dialah Ensomu. Enso ialah istrinya seorang kakak. Liam Chu tetap heran, tetapi ia berdiam. Iekun tidak menghiraukan lagi ia berlompat pergi untuk mulai meninggalkan puncak Kim Teng. Mau atau tidak, Pek Giyokong dan Liam Chu pergi menyusul. Itulah bulan ke-10. Langit cerah sekali. Lembah To'an Hun Kok, lembah putus nyawa, nyawa yang biasa terkurung peduk kali ini menjadi sangat beda. Kali ini, lembah itu pun sangat terang peduk tidak ada mega tidak bergumpal di atasnya. Umpama kata di tempat seluas laksaan Li, awan sekelumit pun tidak ada. Ketika itu pun mendekati tengah hari. Justeru itu mendadak di mulut To'an Hun Kok terlihat sesosok tubuh manusia berkelebat, akan dilain saat nampak seorang biksuni usia pertengahan muncul dengan tangannya mencekal sebatang hudik tim, kebutan suci. Dia berjalan dengan sangat cepat, sedang di belakangnya mengikuti seorang nona dengan pakaian serba putih. Itulah si nona yang bakal melengkapi kekurangan seorang yang akan mempelajari ilmu lunak. Tamat.